Selamat datang di video ini Budi, nama saya Geraldo Cetentia dan rekan saya Gabriele Carbora. Di sini saya sebagai teman belajar bersama ini Budi di Ambon. Kami dari Semana Negeri 14 Ambon, saya dari kelas 11 IP1 dan rekan saya dari 11 IP2 IP1. Di video ini kami akan menjelaskan berbagai tentang proses pencernaan pada hewan raptor, khususnya buaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gabriele Carbora. Badan rekan saya, saya persilahkan. Oke, sebelumnya pernahkah teman-teman melihat buaya yang memangsa seokor ayam? Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan khususnya pada buaya. Sistem saluran pencernaan pada buaya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga kelokam. Di mulut ini terdapat lidah, gigi, dan juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk mempermudah menelan makanan. Nah, makanan akan dicerna dan makanan hanya menumpang lewat melalui kerongkongan. Nah, selanjutnya dari kerongkongan makanan menuju ke lambung. Di lambung ini makanan diproses dan selanjutnya menuju ke usus. Di usus ini makanan akan dicerna dan dibantu oleh enzim-enzim. Nah, dari usus menuju ke keloka. Keloka ini adalah salah satu pembuangan terakhir yang dimana sisa-sisa atau sari-sari makanan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh yang akan dikeluarkan melalui kelokam. Nah, demikianlah video tentang sistem pencernaan pada hewan khususnya reptil. Sampai jumpa di video ini, Budi, berikutnya. Sampai jumpa di video ini.